Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, StereoFlo Jadi pada video kali ini sesuai dengan judulnya, akhirnya Avatar World Pazoo update juga Dan pada update kali ini adalah Metro Station atau Stasiun Kereta Bawah Tanah Dan juga penambahan item terbaru seperti pakaian, aksesoris, dan ada juga lho paket berbayar terbaru Intinya kalian disimak video ini sampai habis oke Aku juga akan memberitahu kepada kalian rahasia-rahasia yang harus diketahui pada update kali ini Sekarang kita cari dulu yuk rahasia yang ada pada Metro Station atau Stasiun Kereta Bawah Tanah ini Yang sudah kita masuki ya guys Nah seperti ini nih, kalau sudah masuk ada eskalator yang keren banget ya guys Disini kalian bisa lihat Oh iya, pakaian yang saat ini sedang aku gunain adalah salah satu pakaian terbaru NPC pada update kali ini Jadi buat kalian yang kalau misalnya belum tahu cara mendapatkannya, boleh ditonton video ini sampai habis Oh iya guys, disini ada salah satu spoiler yang menurut aku keren banget sih Kalian bisa lihat guys di bagian sebelah kiri Ada spoiler pantai dan juga pesawat yang bakalan hadir di Avatar World Wow keren banget ya guys, nanti aku bakalan bahas di video lain deh Nah disini aku bakalan kasih tahu ke kalian cara mendapatkan tiket kereta di Avatar World Yang pertama kita ambil dulu nih uang yang ada disini Seperti ini ya guys, kalian ambil satu Terus masukkan ke dalam mesin tiket seperti ini Yeay, kita mendapatkan satu tiket disini guys Nah ini buat kalian yang belum tahu ya Jadi fungsi tiket ini adalah untuk membuka pintu atau jalan yang bagian sebelah sini Kalian tinggal scan aja guys tiketnya Nah itu dia, jadi pintunya itu kebuka gitu ya guys Oh iya pada stasiun kali ini juga ada bapak pengawas atau pak satpamnya gitu ya guys Ini pakaiannya sama seperti stasiun sebelah Oke kita geser lagi ke bagian sebelah sini Ini untuk keretanya sama aja ya guys, warnanya sama-sama warna ungu Jadi untuk kereta sih gak ada perubahan ya guys dari kereta yang lama Kalau kita geser lagi disini adalah sebuah tiang yang bertuliskan satu Apakah itu menandakan stasiun satu ya Nah kalau kita geser kita mendapatkan NPC yang ini guys Jadi ini adalah NPC terbaru pada update kali ini Yang terletak pada Metro Station disini guys Ada beberapa rahasia dari bapak pesulap ini loh guys Kalau kalian klik dia akan mengeluarkan 5 emote Dan ada item yang bisa kalian dapetin secara gratis loh Ini untuk emote yang pertama gak ada apa-apa Tapi emote yang kedua kalian bisa mendapatkan item seperti ini Taraaa ini berupa bunga ya guys Dan ada emotnya juga loh seperti ini Kalian bisa lihat Tuh, wah cantik banget ya bunganya ya guys Oke langsung aja kita ambil Ini adalah salah satu rahasia dari NPC yang ada pada Metro Station Anyway guys, ketika kita mengklik trik sulap dari bapak NPC ini Kita bakalan tepuk tangan gitu loh guys Kagum dengan trik sulap yang dia keluarin Seperti itu Nah kalian bisa lihat nih Tuh, tepuk tangan Gemus banget Nah ini ada trik sulap lagi guys Yang lain topi melayang Kalian bisa lihat nih Tuh, topinya melayang guys Melayang gitu ya Trik sulapnya keren banget sih menurut aku ya Apalagi kalau misalnya kalian ada yang suka sulap nih Bisa banget buat gunain pakaian Atau item-item yang digunakan sama NPC ini Oh iya, aku bakalan kasih tau kepada kalian Kalau misalnya di Avatar World Pazoo Itu ada fitur terbaru yang bisa kalian gunain loh Fiturnya kalian bisa melepaskan sepatu, kaos kaki, dan juga tas yang saat ini sedang kalian gunain loh Nah seperti ini guys contohnya Kita ambil sepatu dan juga kaos kaki bapak NPC ini ya guys Kalian bisa lihat Jadi kita tidak perlu susah payah lagi Untuk mendapatkan item-item Yang digunakan sama NPC Dan kita tidak susah lagi juga nih guys Buat lepasin item yang saat ini kita gunain ya Oh iya guys NPC ini topinya yang menghasilkan emote terbaru ya Jadi buat kalian yang kalau misalnya pengen cobain trik sulap Bisa ambil item topi yang ada pada NPC ini Untuk bagian sini tidak ada yang baru ya guys Cuma ada kotak kosong dan ada NPC kakek-kakek ya guys Oke aku akan memberitahu kepada kalian sekarang Cara mendapatkan pakaian yang saat ini aku kenain Dari NPC kedua Caranya kalian tinggal keluar aja Metro Station Terus masuk lagi guys Nah seperti ini kita sudah bisa menemui NPC yang lainnya guys Jadi kalian tidak perlu keluar game Untuk mencari NPC lain ya Karena dengan keluar dari bangunan Metro Station Kalian sudah bisa mengubah NPC yang ada pada bagian ini Ini juga berlaku pada stasiun yang lama ya guys Untuk perubahan NPCnya Kalian bisa ambil tuh pakaiannya dari NPC ini ya Seperti yang aku kenain sekarang ini guys Seperti itu Oke Untuk keretanya masih sama ya Cara untuk menjalankannya Oke guys Begitulah rahasia dari NPC yang ada pada update kali ini Sekarang aku mau jelasin next lagi Untuk penambahan item terbaru ya guys Yang bisa kalian dapetin di toko pakaian Yuk langsung aja ikutin aku Gimana aja sih pakaian-pakaian yang bisa kita dapetin itu Let's go Kalian bisa dapetin pakaiannya di bangunan ini ya guys Ini tuh kayak toko anak-anak gaul gitu loh Langsung aja mari kita masuk yuk Nah disini aku sudah masuk Kalian bisa lihat Ada beberapa kotak sepatu gitu ya guys Aku mau keluarin karakterku dulu ya guys Mempermudah kita buat mereview Oke kita langsung lagi Disini oh ya guys Kita sudah bisa berjalan menggunakan emote ya guys Jadi kalian sudah bisa marah-marah sambil jalan Nangis sambil jalan Pokoknya update kali ini tuh Beneran keren banget sih guys Fitur-fiturnya Disini juga ada item gratis Berupa kacamata dan pakaian-pakaian terbaru Kalian bisa lihat kesini Kacamata yang saat ini aku gunain Keren banget ya Ada jam tangan juga guys Coba kita geser ke bagian sebelah sini ya Kira-kira ada apa aja nih Oh ada tas terbaru juga guys Nah kalau kita gunain Itu sudah bisa kita lepasin kayak gini ya guys Jadi menurut aku update kali ini Penambahan fiturnya bener-bener keren banget Oke kita letakin lagi disini Untuk pakaian juga beranekan agam nih guys Ada warna orange Warna pink Ada warna hijau juga Tuh kalian bisa lihat keren-keren banget Ada kaos, jaket, celana Dan baju terusan gitu loh guys Keren banget Oh disini juga ada pakaian yang bertemakan warna hitam Wah hitam-hitam gini Kakalan keren banget gak sih Apalagi bakalan digunain Sama karakter kita versi cowok guys Bakalan bagus banget ya Oke seperti inilah guys Untuk pakaian yang ada disini ya Kalian bisa geser sampai ke pojokan guys Karena disana banyak banget ya Pakaian-pakaiannya Kalian bisa lihat Ini juga ada nih Tas yang berwarna hitam Coba aku gunain ya guys Karena cocok gitu Sama pakaian yang saat ini aku pake Terus ada tas lain juga nih Tasnya seperti ini ya guys Cuman aku kurang suka sama tasnya Jadi aku bakalan gunain yang ini aja Oke seperti itulah guys Untuk item-item yang ada pada toko ini ya guys Oh aku lupa nih Kasih tau ke kalian Salah satu item yang wajib banget Kalian ambil di toko ini Nah kalian pergi ke sebelah sini guys Jadi itemnya adalah Ini dia Handset leher Kenapa kok aku kasih tau ke kalian Harus ambil handset leher ini Karena sebenernya Handset leher ini Itu hanya ada itemnya Khusus yang dijual ya guys Atau yang berbayar gitu Dan kini bisa kalian punyain Secara gratis seperti ini Jadi buat kalian yang kalau misalnya Pengen karakternya Itu pake handset leher Bisa ambil dari toko ini Wow keren banget ya guys Item-item tambahan pada update kali ini Begitulah guys Gimana nih tanggapan kalian Tentang update-nya Boleh di komen di kolom komentar ya Aku paling suka sama fitur Melepaskan barang dari karakter sih guys Seperti melepaskan sepatu Kaos kaki Kalung Dan juga tas Itu berguna banget sih Fitur terbarunya ya guys Ini dia untuk paket berbayar terbaru Yang ada pada update kali ini Paketnya adalah Sweet Baby Shower Jadi ini tuh isinya Kayak item-item baby gitu guys Oke guys Mungkin itu aja Untuk video kali ini Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton sampai habis Itulah beberapa rahasia terbaru Yang ada pada update kali ini Dan item-item tambahan gratis Serta fitur terbaru Yang ada ya guys Semoga kalian suka Dengan video kali ini Maaf kalau misalnya Ada salah kata ya guys Dan nantikan untuk videoku selanjutnya And see you in the next video guys Goodbye Bye Bye!